Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khutbah pagi dan saat teduh bersama kami tim diakonia saudara rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapak di surga, Allah Bapak yang ajaib dan perkasa. Allah yang maha pengasih dan maha baik, Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaanmu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan, berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktifitas seperti sedia kalah. Pada hari ini, kami anak-anakmu akan melakukan berbagai aktivitas, kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendakmu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini, hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amen. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah perlindungan yang tidak terduga. Dan pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini, terambil dari kitab kejadian 12 ayat 17 berkata, Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Fir'aun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai, istri Abram itu. Mari kita mulai renungan kita. Kondisi pelik bisa saja akan dihadapi oleh orang percaya. Kadang harus berada pada situasi seperti makan buah simalakama, dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu yang mati. Serba salah dan semua pilihan terlihat salah. Pada kondisi ini seseorang akan diuji imannya. Prioritasnya akan menentukan pilihan sikap dan keputusan yang akan diambil. Jika prioritasnya Tuhan, maka dipastikan ia akan bertahan. Namun tidak jarang, menyelamatkan diri dengan cara sendiri, menjadi pilihan yang menggiurkan. Abram berada di negeri asing, kecantikan istrinya yang adalah berkat anugerah Tuhan. Hari itu justru menjadi ancaman. Persoalan seks mengancamnya sebab sudah menjadi kebiasaan umum, perempuan cantik akan menjadi rebutan banyak orang, terutama oleh para penguasa yang memungkinkan mempunyai banyak selir. Jalan apapun bisa ditempu untuk merealisasikan sebuah keinginan, membunuh para pihak yang menghalangi menjadi pilihan yang lumrah. Itu sebabnya sejak awal Abram sudah waspada dengan kemungkinan tersebut, ia mengatur strategi dengan mengakui istrinya sebagai adik, dengan demikian keduanya akan terpelihara hidupnya. Dan benar saja, apa yang dikhawatirkannya terjadi? Ketika para pegawai istana memuji kecantikan Sarai, Fir'aun pun tergoda untuk memilikinya. Rancangan Abram berjalan mulus, Ia mendapat banyak hadiah dan sarai diboyong ke istana. Apakah Allah tinggal diam? Tidak, Allah justru menyatakan kuasanya. Bahkan di negeri Mesir, negeri yang penuh dengan sesembahan, caranya menolong sangat kreatif. Tulah didatangkan bagi Mesir, Tuhan mendatangkan penyakit-penyakit yang mengerikan atas raja dan orang-orang di dalam istananya. Bagi orang Mesir, ini pertanda buruk, dan mereka menghubungkan keadaan tersebut dengan sarai yang diboyong ke istana. Tidak terduga, Allah menyatakan kuasanya melalui apa yang dipercaya oleh orang Mesir. Bukan dengan pedang dan kekuatan militer, cukup dengan berbagai penyakit dan sarai dipulangkan kembali kepada Abram. Perlindungan Allah itu nyata, bahkan dalam situasi yang kita pikir tidak akan ada pertolongan, Allah tetap bisa menolong. Bahkan peristiwa alam yang biasa pun bisa menjadi luar biasa ketika Allah menatanya pada saat yang tepat, Abram bukan contoh yang baik. Bagaimanapun juga, tindakannya menipu Fir'aun salah, meskipun demi menyelamatkan diri. Meskipun demikian, Allah paham akan ketidakberdayaan Abram berada pada situasi yang mengancam. Justru dalam situasi pelik itulah, iman sedang diuji, tetap fokus pada Allah atau justru mencari cara sendiri untuk menyelamatkan diri. Melalui Abram kita belajar untuk tetap percaya meskipun situasi terasa sukar untuk melakukannya. Allah bisa memakai apa saja untuk menolong, bahkan penyakit pun bisa dipakainya untuk menolong. Namun waspada, bukan segala hal akan dia pakai untuk menolong. Waspada dengan sebutan, alternatif, yang seringkali menjebak banyak orang percaya dengan cara halus untuk menyimpang dari Tuhan. Dalam hal ini, fokus iman akan terus diuji. Teruslah memandang kepada dia, pasti dia akan menolong. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Roma 12 ayat 17 berkata, Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Membalas kejahatan dengan kejahatan itu hal biasa. Membalas kejahatan dengan kebaikan itu di luar kebiasaan. Kita mau pilih mana? Menjadi manusia yang biasa dalam bertindak atau di luar kebiasaan dalam bertindak? Firman Tuhan berkata agar kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mengapa demikian? Bukankah kita juga punya hak untuk membalas kejahatan dengan kejahatan? Memang benar, tetapi Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan, bahwa ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena jika ia membalas kejahatan dengan kejahatan, maka ia tidak akan mati di kayu salib, dan tidak akan ada penebusan dosa bagi manusia. Tidak ada keselamatan di dalam namanya. Tuhan ingin agar sedapat mungkin kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang, dan melakukan apa yang baik bagi semua orang. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita sendiri sering mengaku bahwa kita adalah anak-anak Allah, tetapi apakah kita sudah benar-benar membawa damai? Walaupun demikian, sebesar apapun usaha kita untuk hidup damai dengan semua orang, pasti ada saja orang-orang yang memang tidak ingin hidup damai dengan orang lain, termasuk kita. Mereka memang adalah orang-orang yang jahat, yang memuaskan hawa nafsu mereka dengan melakukan kejahatan, terutama kepada orang-orang percaya. Menghadapi orang-orang seperti ini, Apakah yang harus kita lakukan? Firman Tuhan memerintahkan kita untuk tetap tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mengapa demikian? Kata kuncinya terletak pada kata, membalas, pembalasan adalah hak Tuhan. Dan ketika kita melakukan pembalasan, maka sebenarnya kita sedang menduduki posisi Allah. Kita sedang menggeser posisi Allah dari posisinya yang seharusnya. Oleh karena itu, justru kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Salah satu contoh praktisnya adalah memberi musuh kita makanan ketika ia lapar, dan memberi musuh kita minuman ketika ia haus. Dengan berbuat demikian, kita menumpukan bara api di atas kepalanya. Apa maksud dari kalimat ini? Menurut pendapat saya, kita menumpuk kasih di atas musuh kita tersebut. Kita tentu berharap bahwa ia dapat melihat kasih kita, dan akhirnya mengenal juga tentang kasih Kristus yang luar biasa. Tetapi andai kata ia tidak dapat melihat kasih tersebut, maka adalah hak Tuhan untuk melakukan pembalasan kepada musuh kita tersebut. Kita tidak boleh kompromi terhadap kejahatan, tetapi kita juga tidak boleh kalah terhadap kejahatan. Jika orang dunia berprinsip bahwa kita harus mengalahkan kejahatan dengan kejahatan juga, maka kita harus bertindak sebaliknya, yaitu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan hanya Tuhan saja yang mampu membuat kita melakukan hal tersebut. Adakah kita saat ini sedang menerima kejahatan dari orang lain? Dan, serahkanlah segala sesuatunya kepada Tuhan, sementara kita tetap berbuat kebaikan. Pada saatnya nanti Tuhan pasti akan membalas kepada orang itu dan kepada kita, menurut apa yang kita lakukan. Karena itu, lakukanlah terus kebaikan tatkala ada orang yang terus-menerus berbuat kejahatan kepada kita. Hidup yang menjadi berkat, Kejadian 12 ayat 2 berkata, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu mashhur, dan engkau akan menjadi berkat. Peristiwa Allah memanggil Abraham keluar dari negerinya adalah peristiwa yang sangat penting. Panggilan itu mempunyai dampak yang sangat luar biasa. Allah sedang merencanakan mendirikan suatu bangsa yang besar yang dimulai dari Abraham, Allah akan memberkati orang yang memberkati Abraham, dan Allah akan mengutuk orang yang mengutuki Abraham. Dalam ayat ini sangat terlihat bahwa Allah memiliki rencana dan kehendak kepada Abraham. Kehendak Allah tersebut dinyatakan pada pernyataan, Aku akan dikatakan bahwa Allah akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar, Allah akan memberkati Abraham, Allah akan membuat nama Abraham dikenal oleh segala bangsa, dan Allah akan menjadikan Abraham sebagai berkat bagi bangsa lain. Itu semua merupakan tanda dari komitmen Allah yang tanpa syarat, walaupun Allah tidak menjelaskan dengan spesifik bagaimana dia akan menyelesaikan atau mengerjakan janjinya. Tetapi kita bisa melihat bahwa di sepanjang kehidupannya Abraham diberkati Tuhan, bahkan ketika tindakannya tidak berkenan, Allah akan menunjukkan kemurahan atau kebaikannya kepada Abraham, nama besar Abraham akan selalu diingat dalam setiap generasi. Dia tidak hanya diberkati, dia juga menjadi sebuah saluran yang mana berkat Allah bisa mengalir terus-menerus kepada orang lain. Allah menyampaikan kehendak dan rencana dalam perjanjiannya bahwa dia akan terus-menerus memberkati Abraham dengan berkat yang kekal. Nas hari ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang yang mau melakukan perintah Tuhan, akan diberkati oleh Tuhan. Namun harus kita ingat bahwa setiap orang yang diberkati Tuhan memiliki tanggung jawab untuk menggunakan berkat-berkat yang kita terima itu, untuk memberkati orang lain. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita agar hidup kita menjadi berkat bagi orang lain? Ada beberapa cara agar hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, yakni, Pertama, berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada kita harus kita alirkan juga ke orang lain. Alkitab mengajarkan bahwa kita diberkati bukan cuma sekedar agar kita merasa lebih baik, bukan cuma sekedar agar kita lebih bahagia dan lebih nyaman, tetapi supaya kita bisa memberkati atau menolong orang-orang lain. Allah berkata kepada Abraham, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur, dan engkau akan menjadi berkat. Allah memberkati Abraham, supaya Abraham mengalirkan berkat itu kepada orang lain juga. Prinsip pertama dari berkat Tuhan adalah berkat itu harus mengalir keluar bagi orang lain. Kedua, ketika kita memberkati orang lain, Tuhan akan memelihara hidup kita. Prinsip kedua dari berkat Tuhan adalah apabila kita menaruh perhatian penuh untuk memberkati atau menolong orang lain, maka Tuhan akan mencukupi semua kebutuhan kita. Tuhan Yesus berkata, Sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa itu juga dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Ketika kita memperhatikan kebutuhan orang lain, Tuhan akan mengambil alih semua masalah dan kesulitan hidup kita. Dia mengatasi masalah dan kesulitan kita jauh lebih baik dibanding kita sendiri yang mengatasinya. Ketika kita menaruh perhatian untuk memberkati hidup orang lain, maka Tuhan akan memberikan imbalannya sekarang ini juga dan kita akan menerima hidup yang kekal. Itulah yang berkat sejati. Alkitab berkata, Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Ketiga, Ketika kita memberkati orang lain maka kita diberkati kembali. Semakin banyak kita memberkati orang lain, semakin banyak kita menolong orang lain, semakin banyak pula Tuhan akan memberkati hidup kita. Di dalam Lukas 6 ayat 38 Tuhan Yesus berkata, Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Prinsip berkat yang ketiga adalah semakin banyak kita mencoba untuk memberkati orang lain di sekitar kita, maka semakin Tuhan akan berkata, Aku akan mencurahkan berkat ke atas hidupmu dengan berlimpah-limpah. Keempat, Semakin banyak kita diberkati Tuhan, Dia mengharapkan kita menolong lebih banyak lagi orang lain, Yesus berkata, Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Prinsip berkat Tuhan keempat adalah Semakin banyak kita diberikan, semakin banyak kita dipercayakan, maka sesungguhnya semakin besar tanggung jawab yang dituntut oleh Tuhan. Kita harus mempertanggung jawabkan semua pemberian Tuhan, Kita harus mengerti bahwa jika kita telah diberkati lebih banyak daripada orang lain di sekitar kita, hal itu berarti bahwa Tuhan punya tujuan agar kita peduli dan memperhatikan orang lain. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat, karena itu, jadilah menjadi berkat yang memberkati orang lain. Apa yang dimaksud oleh Perjanjian Abraham? Perjanjian adalah persetujuan antara dua pihak. Ada dua jenis perjanjian, berkondisi dan tidak berkondisi. Perjanjian berkondisi atau bilateral adalah persetujuan yang mengikat pada masing-masing pihak demi mencapai penggenapan. Kedua pihak setuju memenuhi kondisi yang tertera, jika salah satu pihak gagal memenuhi tanggung jawab mereka, maka perjanjian itu batal dan kedua pihak tidak perlu memenuhi harapan persetujuan tersebut. Sebuah perjanjian tanpa kondisi adalah persetujuan antara dua pihak, namun hanya satu pihak yang harus melakukan sesuatu. Tidak ada syarat bagi pihak lainnya. Perjanjian Abraham adalah perjanjian tanpa kondisi. Allah membuat janji kepada Abraham yang tidak mengaratkan apapun dari Abraham. Kejadian 15 ayat 18-21 menjelaskan bagian dari perjanjian Abraham tersebut. Khususnya meliputi tanah yang dijanjikan kepada Abraham dan keturunannya. Perjanjian Abraham ditemukan dalam kejadian 12 ayat 1-3. Ucapara yang direkam dalam kejadian 15 memberi indikasi akan kondisi perjanjian tersebut yang tidak berkondisi. Perjanjian bagi dua pihak terjadi disepakati ketika kedua pihak berjalan di antara potongan hewan sehingga mengikat keduanya kepada komitmen yang diambil. Yang kita amati adalah bahwa Allah sendiri yang melewati belahan hewan itu, dalam bentuk perapian yang berasap serta suluh yang berapi, mewakili Allah yang melewati belahan hewan tersebut. Sedangkan, Abraham sedang tidur nyenyak. Tindakan Allah sendiri dalam upacara tersebut menjelaskan bahwa perjanjian itu merupakan janji dari Allah. Allah mengikat dirinya kepada perjanjian itu. Allah menyebabkan Abraham tertidur supaya ia tidak turut melewati belahan hewan tersebut. Penggenapan perjanjian itu bergantung pada Allah saja. Kemudian, Allah memberi ritual sunat sebagai pertanda dari perjanjian Abraham. Semua laki-laki keturunan Abraham disunat dan membawa bekas luka seumur hidup sebagai pertanda bahwa mereka adalah bagian dari janji jasmani Allah di bumi. Seorang keturunan Abraham yang menolak disunat sedang menyatakan dirinya di luar perjanjian tersebut. Sehingga hal ini menjelaskan mengapa Allah murka ketika Musa gagal menyunat putranya dalam keluaran 4 ayat 24-26. Allah sudah mempunyai kehendak untuk menghususkan satu kaum bagi dirinya. Dan melalui umat istimewa itu ia akan memberkati semua bangsa. Perjanjian Abraham sangat penting dalam memahami konsep kerajaan dan teologi perjanjian lama. Perjanjian Abraham sudah digambarkan dalam kejadian 12 ayat 1-3. Dan, 1. Ialah perjanjian tidak berkondisi. 2. Perjanjian harafiah yang dapat dimengerti sebagaimana adanya. Tanah yang dijanjikan harus dimengerti sebagai definisi kata tersebut, bukan kiasan. 3. Perjanjian itu kekal. Sehingga perjanjian antara Allah dan Israel berlaku selamanya. Ada pun tiga bagian penting dari perjanjian Abraham. 1. Perjanjian Tanah. Allah memanggil Abraham dari Urkasdim untuk pergi kepada tanah yang akan diberikan kepadanya. Janji ini diulangi lagi dalam kejadian 13 ayat 14-18 di mana Abraham harus jalan mengelilingi batasan tanah tersebut. Dimensinya diberikan dalam kejadian 15 ayat 18-21. Aspek perjanjian Abraham ini diulas dalam ulangan 30 ayat 1-10. 2. Perjanjian keturunan. Allah berjanji ia akan menjadikan sebuah bangsa yang besar dari Abraham. Pada waktu itu, Abraham berumur 75 tahun dan tidak mempunyai keturunan. Dan ia dijanjikan banyak keturunan. Janji ini dikembangkan dalam kejadian 17 ayat 6 di mana Allah menjanjikan bahwa bangsa dan raja akan berasal dari leluhur yang tua ini. Perjanjian ini yang dikembangkan dalam perjanjian Daud di dalam 2 Samuel 7 ayat 12-16 akan berujung pada kerajaan Mesias di atas tahta Daud yang memerintah di atas umat Israel. 3. Perjanjian berkat dan penebusan. Allah berjanji memberkati Abraham dan semua keluarga di bumi melaluinya. Perjanjian ini dikembangkan dalam perjanjian baru sebagai nubuat dalam Yeremia 31 ayat 31-34 dan sebagai penggenapannya dalam Ibrani 8 ayat 6-13 dan tetap berhubungan dengan berkat rohani dan penebusan Israel. Yeremia 31 ayat 34 mengantisipasi pengampunan dosa. Sifat perjanjian yang tidak berkondisi dan kekal diulangi Allah kepada Ishak. Janji Allah yang berbunyi, aku akan menyiratkan aspek perjanjian yang tidak berkondisi. Perjanjian tersebut dikonfirmasi juga kepada Yaakub. Penting untuk diingat bahwa Allah membenarkan janji-janji ini di tengah dosa para leluhur. Sehingga ditekankan sifat perjanjian Abraham yang tak berkondisi. Cara Allah menggenapi perjanjian Abraham adalah secara harafiah. Sejauh Allah telah menggenapi bagian-perbagian menurut sejarah, Allah memberkati Abraham dengan memberinya tanah. Dan berabad-abad kemudian, anak Abraham menguasa tanah tersebut. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Allah memberkati Abraham secara rohani. Allah memberinya banyak keturunan. Salah satu bagian dari perjanjian Abraham masih menunggu dipenuhi dalam kerajaan Mesias di masa depan. 1. Israel sebagai bangsa akan menguasai keseluruhan tanah di masa depan. Berbagai bagian perjanjian lama menunggu berkat atas Israel yang akan datang di mana ia menguasai tanah itu sebagaimana dijanjikan kepada Abraham. Yeheskiel melihat satu hari di masa depan di mana Israel telah dipulihkan kepada tanahnya. 2. Israel sebagai bangsa akan bertobat, diampuni, dan dipulihkan. 3. Israel akan bertobat dan menerima pengampunan dari Allah di masa depan. Perjanjian Abraham akan digenapi ketika sang Mesias kembali dan memberkati umat Israel. Adalah melalui bangsa Israel, Allah telah berjanji dalam kejadian 12 ayat 1-3 untuk memberkati para bangsa di bumi. Berkat yang tertinggi didapatkan waktu sang Mesias, yang mati bagi dosa mereka supaya mereka diampuni, kembali dan menetapkan kerajaannya yang mulia di atas bumi. Diberkati untuk menjadi berkat, siapa manusia yang tidak ingin hidupnya diberkati Tuhan? Setiap orang tentu ingin diberkati dalam hidupnya. Oleh sebab itu hal berkat atau diberkati seringkali menjadi fokus kehidupan manusia, demikian juga dengan orang Kristen. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang memberi penekanan lebih kepada hal berkat itu, sampai-sampai berkat dipakai sebagai tolok ukur kedewasaan rohani seseorang. Tidak ada yang salah jika kita mengharapkan berkat dan diberkati dalam hidup ini. Tetapi ketika berkat dan keinginan diberkati itu menjadi satu-satunya fokus dalam hidup ini, maka kita sedang menyimpang dari apa yang Tuhan telah rancangkan mengenai berkat itu dalam hidup kita. Kita perlu menempatkan pemahaman tentang berkat itu ke dalam konteks yang benar. Diberkati untuk menjadi berkati merupakan suatu proses panjang. Ketika Allah menjadikan Abram sebagai berkat bagi dunia, maka ada sebuah proses yang terjadi. Allah memberkati Abram, berkat dalam PL berarti bermacam-macam pertambahan kehidupan, pergandaan penghidupan. Barangkali kata berkat yang pertama dalam ayat 2 dapat dipahamkan mengenai harta benda Abram. Tetapi kata berkat kedua, dan engkau akan menjadi berkat, dengan segera membatasi pengertian yang pertama itu. Abram bukan hanya menerima apa-apa, melainkan Abram dijadikan berkat. Dengan ini pengertian berkat sebagai harta benda saja dibatalkan. Abram bukan hanya menerima apa-apa, melainkan Abram diubah menjadi orang baru, pembawa kehidupan, pemikul keselamatan, pembuat perdamaian, pemberi sejahtera dan keamanan, pembina kebenaran dan keadilan, pendiri ibadat yang tulen. Dalam kata berkat itu terkandung keselamatan yang terakhir dan tertinggi, yang diberi Allah kepada manusia. Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana caranya agar hidup Abram menjadi berkati bagi orang lain. Pertama, Abram pergi seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram meninggalkan kehidupannya yang nyaman bersama dengan keluarga di tanah leluhurnya. Abram memilih mengikuti firman Tuhan. Ini tentunya merupakan pergumulan yang berat bagi Abram. Perintah Tuhan kepada Abram jelas bahwa dia harus pergi meninggalkan negeri, sanak saudara, dan rumahnya. Abram pergi bersama seluruh keluarga pada usia 75 tahun. Alkitab mencatat bahwa Abram pergi membawa semuanya, tidak setengah-setengah. Abram pergi tidak mencoba-coba. Tetapi sepenuhnya, dibutuhkan keberanian untuk menggenapi kehendak Tuhan tanpa cadangan. Dibutuhkan pengorbanan dan iman yang kuat untuk menjalani panggilan Tuhan. Menjalani kehendak Tuhan tidak dapat setengah hati. Sebab itu akan merusakkan apa yang seharusnya dapat dicapai seturut rencana Allah. Kata, pergi. Dalam ayat satu ini merupakan gambaran bahwa Abram akan meninggalkan penyembahan keluarga terah kepada berhala dan ketaatan harus taat kepada Yahweh. Pada bagian ini merupakan salah satu perintah kepada Abram untuk menjalankan misi Allah. Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu. Panggilan Allah juga berarti kita meninggalkan, memisahkan diri, menceraikan diri, mengasingkan diri, Menyangkal ikatan-ikatan yang tertinggi dan agung bagi setiap manusia karena kelahiran kehidupan Abram selanjutnya tidaklah lagi ditemukan dan dibentuk dan ditetapkan oleh asal-usulnya dan oleh suasana masyarakat dan marganya, oleh sekitarnya dan latar belakangnya, oleh lingkungan dan golongannya, Melainkan semata-mata oleh firman dan panggilan Allahnya, Tuhan semesta alam. Abraham meninggalkan negerinya berarti Abraham meninggalkan segala pengaruh dan kepentingan daya dan kuasa negeri asal, tanah air, tanah tumpah darah. Tiap-tiap negeri, tiap-tiap tanah, tiap-tiap daerah mempunyai dewa-dewa, cita-cita, adat-istiadat, filsafat dan ekonomi, yaitu sifat alamiah, watak dan kecenderungannya sendiri. Negerimu mewakili pengaruh-pengaruh dunia sekitar, tetapi dari sanak saudaramu menguraikan lingkungan manusia yang sedarah sedaging, semarga, semoyang, sekerabat, sekaum keluarga, sesanak saudara. Tiap-tiap orang mengetahui bagaimana kuatnya pertalian darah. Tetapi itulah juga banyak perselihan dan peperangan oleh karena setiap manusia memprokalmir mempunyai bermacam-macam keturunan dan asal-usul. Abraham dipanggil meninggalkan sanaknya, yaitu menyangkal, tidak mendengarkan, dan tidak mematuhi saudara darah dan hanya mematuhi suara Allah. Dari-dari rumah bapamu adalah sebagian dari sanak saudara. Dengan ini Abraham dilepaskan, diluputkan, dibebaskan, dari segala hak, perlindungan, pemeliharaan, dan dari segala kewajiban baik secara tanah maupun secara darah dan semata-mata diserahkan serta dipautkan kepada panggilan Allah. Kedua, Abraham setia pada janji Tuhan, Abraham belum tahu mau kemana dia dibawa pergi oleh Tuhan. Namun dengan iman yang teguh dan setia pada janji Tuhan, Abraham pun pergi meninggalkan Urkasdim. Perkataan, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, sebagai kata pengganti dari negeri asal yang harus ditinggalkan Abraham, maka Allah menjanjikan suatu negeri yang baru dengan ini, kurban yang dituntut oleh Allah, bukan hanya penyangkalan dan peniadaan hidup saja, melainkan kehidupan dan tujuan kepada kehidupan dan tanah yang baru. Namun belum diketahui negeri yang ditunjukkan oleh Allah, yang akan kutunjukkan kepadamu, tujuan dan akhir perjalanan itu tersembunyi dalam akhir perjanjian atau janji Allah. Allah, Abraham tidak diberitahu tujuannya, sehingga ia dapat mengambil keputusan baik jeleknya negeri yang baru itu. Kapan, di mana dan dengan apa Abraham akan sampai di sana tetap dirahasiakan Allah. Abraham diikat dengan kesetiaan kepada Allah yang tidak kelihatan, dan ia terikat oleh kepatuhan firman Allah. Ketiga, Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Abraham menyembah Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Abraham mendirikan mezbah Allah sewaktu di dekat Sihem maupun pada saat pindah ke dekat Betel. Mezbah waktu itu sangat sederhana, terbuat dari batu disusun sedemikian rupa untuk menjadi peringatan apa yang Tuhan sudah dan tengah kerjakan dalam hidup Abraham. Mezbah ini sangat bermakna dalam kehidupan Abraham menjalani panggilan Tuhan. Dalam benak Abraham berkata, kemana kaki menginjak, disitu nama Tuhan disanjung tinggi. Hari ini banyak keluarga Kristen memiliki mezbah keluarga. Hal ini sangat baik karena akan mengingatkan seisi rumah tangga bahwa Kristus yang menjadi nahkoda atas bahtera kehidupan mereka. Dengan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, kita diingatkan akan keberadaan dan panggilan Tuhan. Altar Allah adalah suatu peringatan, pengingatan dan sekaligus penguatan bagi diri orang percaya. Bagaimanakah cara Allah menjadikan Abraham menjadi berkat bagi orang lain? Pertama, Allah membuat nama Abraham menjadi mashhur. Abraham menjadi seorang yang kenamaan, seorang yang ternama, seorang yang berpengaruh pada banyak orang. Abraham akan menjadi seorang tokoh yang ditiru oleh banyak orang dan yang mempengaruhi banyak bangsa. Ketiga karunia itulah yang akan memenuhi negeri baru yang akan ditunjukkan Allah kepada Abraham. Semuanya memenuhi hidupnya di waktu perjalanannya. Tetapi berkat, keselamatan, itu tidak terbatas pada dirinya dan golongannya sendiri. Sebab itu Abraham harus berjalan, harus keluar dari negerinya, supaya ia membawa berkat Allah kepada semua negeri dan tanah yang dilewatinya dan kepada segala kaum dan bangsa yang dijumpainya. Kedua, Allah akan memberkati orang yang memberkati Abraham. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Di dalam Abraham segala macam manusia akan mengenali dan mengakui berkat dan keselamatan dari Allah, Tuhan semesta alam. Dan banyak orang akan menerima baik dan menyambut Abraham sebagai pembawa berkat, keselamatan. Mereka semuanya akan menerima bagian dan warisan berkat yang sama dengan yang dipunyai Abraham. Keselamatan yang dari Allah tidaklah terbatas, adalah universal, ditunjukkan kepada seluruh manusia, kepada seisi dunia. Tetapi dengan perantaraan Abraham dan bukan tanpa keputusan yang harus diambil di waktu berhadapan dengan Abraham. Ketiga, Allah akan mengutuk orang yang mengutuk Abraham. Orang yang mengutuk Abraham akan dikenai hukuman Allah. Mereka akan terkutuk. Setiap orang yang mengutuk, menghina setiap hamba Tuhan. Maka pada saat yang sama Tuhan pun akan mengutuk orang tersebut. Karena itu, janganlah kita mengutuk dan menghina hamba Tuhan. Jauh lebih berguna menopang dan mendukung hamba Tuhan dalam rangka mewujudkan tugas panggilannya di dunia ini. Apa yang mau kita renungkan dari Nas hari ini? Pertama, jangan genggam erat berkat itu. Kejadian 12 ayat 1 Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa ada orang-orang yang menggenggam terlalu erat berkat itu bagi diri mereka. Dan orang-orang yang hidup dengan cara demikian, akhir hidupnya sangat tragis. Kedua, jangan setengah hati. Kejadian 12 ayat 4 Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Dalam rangka untuk menjadi berkat, Tuhan Allah tidak menghendaki kita melakukannya dengan setengah hati. Mengasihi dengan setengah hati, Berdoa dengan setengah hati, Memberi dengan setengah hati, Hal semacam ini tidak layak menjadi berkat bagi orang lain. Kadang-kadang masa lalu kita menjadi penghalang untuk menjadi berkat. Tuhan Allah menuntut totalitas kita dalam rangka untuk menjadi berkat. Tuhan Allah menuntut perhatian menyeluruh dan konsentrasi penuh dari Abraham. Untuk kepentingan kerajaan Allah, Kita harus total melakukan segala sesuatu. Ketiga, jangan takut menanggung resiko. Kejadian 12 ayat 3, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dalam rangka untuk menjadi berkat, Ada harga yang harus dibayar. Di jalan menjadi berkat, Tidak semua orang akan mendukung kita. Akan ada orang-orang yang tidak senang ketika kita menjadi berkat. Ada yang memberkati tetapi juga ada yang mengutuk. Tapi Tuhan Allah adalah pembela yang agung. Dia pasti membela kita dari semua orang yang menentang jalan kita menjadi berkat. Pada waktu Tuhan Allah memberi berkat kepada kita, Tentu dia punya misi melalui kita. Misinya ialah supaya kita menjadi alat berkat bagi sesama. Dan untuk menjadi alat berkat bagi sesama, Maka sikap yang benar ialah, Pertama, jangan genggam erat berkat itu. Kedua, jangan setengah hati. Ketiga, jangan takut menanggung resiko. Kiranya Tuhan Allah menolong kita untuk mewujudkannya. Siap mewujudkan hidup yang menjadi berkat, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur, Dan engkau akan menjadi berkat. Kita semua pada dasarnya memiliki dorongan untuk menjadikan hidup kita bisa berguna bagi orang lain. The Drive for Contribution Kita merasa senang atau bahagia ketika kita menyadari apa yang kita katakan atau lakukan berguna bagi orang lain, Tak peduli berapa usia kita, dari anak-anak hingga lanjut usia. Coba tanya pada anak atau cucu kita, Kalau besar mau menjadi apa, Bahkan jawaban umum, Seperti, mau menjadi dokter, Tetap menyiratkan dorongan anak untuk menjadi berguna bagi orang lain, Setidaknya, Di benak anak ini tersimpan gambaran dokter yang mengobati orang lain, Toh jawaban umum yang sering kita dengan dari anak-anak kita, Bukan, Saya mau jadi penjahat. Abram berumur 75 tahun, Namanya berubah menjadi Abraham saat berumur 99 tahun, Ketika Tuhan memberikan perintah dan janji kepadanya, Apa perintah Tuhan kepada Abram, Pergi ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya, Persoalan, Pergi, Ini pasti bukan persoalan yang mudah. Perhatikan, Abram sudah tergolong lanjut usia, Ia sudah menjadi penetap di Haran, Tetapi kini akan menjalani pengembaraan, Ia bahkan harus pergi meninggalkan banyak hal, Negerinya, Sanak saudaranya, Dan rumah bapanya, Pada dasarnya akan lebih mudah bagi Abram untuk menolak perintah Tuhan, Daripada menerima perintah itu. Namun demikian, Abram memilih melakukan perintah Tuhan. Apa janji Tuhan kepada Abram? Tuhan menjanjikan berkat pada Abram. Berkat berlipat ganda. Pertama, Abram sendiri akan diberkati Tuhan, Bahkan namanya menjadi mashhur di antara segala bangsa. Kedua, Abram tidak hanya akan menjadi penerima berkat, Ia juga akan menjadi sumber berkat. Bahkan bagi semua orang yang berlaku baik pada Abram, Orang-orang itu juga akan menerima berkat dari Tuhan atas kebaikannya kepada Abram. Ketiga, Abram dan keturunannya akan menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi ini. Mungkin kita jadi berpikir, Apakah karena janji Tuhan yang begitu banyak ini, Abram mau melakukan perintahnya? Bisa ya? Bisa tidak? Kita tidak tahu pasti. Namun, Apakah Abram tidak mau menuruti perintah Tuhan jika tidak ada berkat yang dijanjikan? Belum tentu. Bisa saja Abram tetap akan pergi bahkan tanpa janji berkat. Dorongan dalam diri kita yang membuat kita ingin berguna bagi orang lain. Bahkan sering melampaui keinginan untuk mendapatkan penghargaan atas apa yang telah kita lakukan. Jadi, menurutkan bahkan bagi sosok lain dalam Alkitab, Orang percaya lintas generasi dijuluki sebagai Anak-anak Abraham. Pentingnya serta dampak Abraham dalam sejarah keselamatan begitu jelas dalam Alkitab. Kehidupan Abraham meliputi bagian yang cukup besar dalam naratif kejadian dari sebutannya yang pertama dalam kejadian 11 ayat 26 hingga kematiannya dalam kejadian 25 ayat 8. Meskipun banyak informasi yang tersedia tentang kehidupan Abraham, tidak banyak yang diketahui tentang kelahiran dan masa mudanya. Ketika kita pertama menjumpai Abraham, ia sudah berusia 75 tahun. Kejadian 11 ayat 28 merekam bahwa Terah, ayah Abraham, hidup di Urkasdim, sebuah kota maju yang duduk di tepi sungai Efrat di antara Teluk Persia dan kota Baghdad, di daerah Mesopotamia Selatan. Kita juga membaca bahwa Terah membawa keluarganya berkelana ke Tanah Kanaan tetapi berdiam di kota Haran di daerah utara Mesopotamia, di rute perdagangan antara Babel dan Niniwe serta Damsyik. Kisah Abraham mulai menarik di awal pasal 12 kitab kejadian. Dalam ketiga ayat pertama, kita melihat bahwa Allah memanggil Abraham. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu mashhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Allah memanggil Abraham keluar dari rumahnya di Haran dan memerintahkannya pergi ke tanah yang akan ia ungkapkan. Allah juga membuat tiga janji pada Abraham. 1. Janji diberikannya tanah miliknya sendiri. 2. Janji bahwa ia akan menjadi bangsa yang besar. 3. Janji berkat. Janji-janji ini adalah dasar dari yang kita sebut sebagai perjanjian Abraham, yang ditetapkan dalam kejadian pasal 15, dan diteguhkan dalam kejadian 17. Yang membuat Abraham istimewa ialah bahwa ia menaati Allah. Kejadian 12 ayat 4 merekam bahwa, setelah Allah memanggil Abraham, ia pergi, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Penulis kitab Ibrani menggunakan Abraham sebagai teladan iman berulang kali, dan secara khusus membahas tindakan yang mengagumkan ini. Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Siapa di antara kita yang berani meninggalkan segala yang kita kenal dan pergi tanpa kejelasan tujuan akhir kita? Konsep keluarga sangat berarti bagi mereka yang tinggal di zaman Abraham. Pada waktu itu, keluarga sangat akrab, keadaan tinggal terpisah oleh ratusan kilometer dari anggota keluarga merupakan konsep yang asing bagi mereka. Selebihnya, kita tidak diberitahu tentang kehidupan rohani Abraham dan keluarganya sebelum ia dipanggil. Penduduk Ur Kasdim dan Haran menyembah sederet Dewa Babel, terutama Dewa Bulan, Sin, sehingga Allah memanggil Abraham keluar dari kebudayaan berhala itu. Abraham menyadari dan mengenali panggilan Yahweh, Tuhan, dan menaati dengan sukarela, bukan secara terpaksa. Ada pun keteladanan iman lainnya di dalam kehidupan Abraham yang kita amati dalam kelahiran putranya, Ishak. Abraham dan Saramandul, yang merupakan sebuah hinaan dalam kebudayaan pada masa itu, namun Allah berjanji bahwa Abraham akan dikaruniai putra. Putra ini kelak akan menjadi ahli waris harta Abraham yang dikaruniakan oleh Allah, dan, secara lebih penting lagi, ia bakal menjadi ahli waris perjanjian Allah dengan Abraham, dan penerus keturunan Seth. Abraham mempercayai janji Allah, dan imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Allah mengulangi janjinya kepada Abraham dalam kejadian 17, dan imannya menuai imbalan di dalam kejadian pasal 21 ketika Ishak dilahirkan. Iman Abraham diuji dalam kaitannya dengan Ishak, putranya. Di dalam kejadian 22, Allah memerintah Abraham untuk mengorbankan Ishak di atas gunung Moria. Kita tidak mengetahui reaksi dalam hati Abraham terhadap perintah ini. Yang kita ketahui hanyalah bahwa Abraham menaati Allah dengan setia, dan sampai dikala itu Allah telah menunjukkan kebaikan pada Abraham. Sama halnya dengan perintah sebelumnya untuk meninggalkan rumah dan keluarganya, Abraham taat. Kita sudah mengetahui bahwa kisah ini berakhir dengan Allah mengintervensi supaya Ishak tidak dikorbankan. Namun bayangkan perasaan Abraham. Ia telah menanti kelahiran seorang putra selama berpuluh-puluh tahun, dan Allah yang sudah menjanjikan anak ini sekarang akan mencabut nyawanya. Iman Abraham pada Allah lebih besar daripada kasihnya pada putranya, dan ia percaya bahwa jika sekalipun ia mengorbankan Ishak, Allah mampu menghidupkannya kembali dari kematian. Ada kalanya Abraham gagal dan dirinya berdosa, sama seperti kita, dan Alkitab tidak menutupi kekurangannya. Kita tahu setidaknya dua kali ketika Abraham berbohong tentang hubungannya dengan Sarah, demi melindungi dirinya sendiri ketika berada di daerah yang berbahaya dalam kedua peristiwa ini. Allah melindungi dan memberkati Abraham meskipun imannya sedang surut. Kita juga memahami frustrasi Abraham dan Sarah karena tidak dapat menghasilkan keturunan. Sarah mengusulkan supaya Abraham berhubungan intim dengan hambanya, Hagar, agar anak mereka dianggap milik Sarah, Abraham menyetujui permintaan itu. Kelahiran Ismaek menunjukkan kekeliruan Abraham dan defisit imannya. Tetapi juga kemurahan Allah dalam memperbolehkan kelahiran anak itu dan memberkatinya kelak. Adalah menarik bahwa pada waktu itu, Abraham dan Sarah masih menyandang nama lama mereka, Abram dan Sarai. Namun ketika Ismaek berusia 13 tahun, Allah memberi nama baru pada Abraham beserta perjanjian sunat dan pengulangan janji bahwa ia akan mengaruniakan seorang anak melalui Sarah yang juga diberi nama baru. Abram, berarti Bapak yang masyur. Menjadi Abraham, Bapak kaum yang banyak. Abraham memang memiliki keturunan yang banyak, dan setiap orang yang beriman pada Allah melalui Yesus Kristus juga diperhitungkan sebagai ahli waris rohani Abraham. Abraham, Bapak kaum yang setia, sendiri mengalami keraguan dan kemunduran iman. Namun di antara manusia ia tetap dipuji sebagai sosok yang hidup dengan setia. Salah satu pelajaran yang mutlak yang kita peroleh dari kehidupan Abraham adalah bahwa kita harus hidup beriman. Abraham membawa Ishaq, putranya, ke atas gunung Moria karena ia tahu bahwa Allah selalu setia pada janjinya. Iman Abraham bukan iman yang membabi buta. Imannya adalah keyakinan yang teguh dan kepercayaan pada sosok yang telah membuktikan kesetiaan dan kebenarannya. Jika kita mengamati jejak kehidupan pribadi kita, kita dapat melihat campur tangan Allah yang berdaulat di dalamnya. Keterlibatan Allah di dalam kehidupan kita, tidak perlu diiringi malaikat atau berbicara kepada kita melalui semak yang berapi-api atau membelah lautan. Allah sedang mengawasi dan menyusun peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kadang tidak terasa demikian. Namun kehidupan Abraham adalah bukti bahwa keberadaan Allah dalam kehidupan kita sangat nyata. Bahkan kegagalan-kegagalan Abraham membuktikan bahwa meskipun Allah tidak melindungi kita dari akibat dosa kita, tetap menggenapi kehendaknya di dalam kita dan melalui kita, kita tidak dapat menggagalkan rancangannya. Kehidupan Abraham juga menunjukkan bahwa ketaatan yang sederhana itu ada berkatnya. Ketika ia diminta untuk meninggalkan keluarganya, Abraham pergi. Ketika diminta mengorbankan Ishak, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah, Abraham, dan melakukannya. Dari apa yang kita pahami dari naratif Alkitab, ketaatan Abraham tidak diwarnai keraguan. Abraham, seperti halnya dengan kita, bergumul dengan keputusan-keputusan ini. Namun, ketika sudah waktunya bertindak, ia bertindak. Ketika kita menyadari panggilan Allah yang sejati atau kita membaca perintah di dalam firmannya, kita harus bertindak. Ketaatan bukanlah alternatif kesekian ketika Allah memerintahkan sesuatu. Kisah Abraham juga memberi kita gambaran akan hubungan yang dinamis dengan Allah. Meskipun Abraham tidak ragu dalam menaati perintah dan panggilan Allah, ia juga berani mengajukan pertanyaan kepada Allah. Abraham percaya bahwa Allah akan memberi dirinya dan Sarah seorang putra, namun ia menanyakan bagaimana hal itu dapat terjadi. Di dalam kejadian 18 kita membaca kisah di mana Abraham menjadi perantara bagi Sodom dan Gomorrah. Abraham menegaskan bahwa Allah itu kudus dan adil, dan dirinya tidak dapat membayangkan jika Allah membinasakan baik orang benar maupun orang berdosa. Ia meminta supaya Allah tidak membinasakan kota-kota berdosa itu demi lima puluh nyawa yang saleh dan terus menawar hingga perbandingan jumlah jiwa yang benar itu hanya sepuluh orang. Pada akhirnya sepuluh orang yang saleh tidak ditemukan dalam Sodom, namun Allah menyelamatkan Lot, keponakan Abraham, serta keluarga Lot, adalah menarik bahwa Allah mengungkapkan rencananya pada Abraham. Sebelum membinasakan kota-kota itu dan pertanyaan-pertanyaan itu dijawab, teladan Abraham disini mengungkapkan gambaran orang yang berdialog dengan Allah tentang rencananya, memohon bagi orang lain, mempercayai keadilan Allah, dan tunduk pada kehendaknya. Ketika iman Abraham tersandung, khususnya berkaitan dengan Hagar dan Ismaek, kita memperoleh contoh bahwa mengandalkan kekuatan dan kemampuan pribadi kita malah memperumit situasi. Allah telah menjanjikan seorang putra bahagi Abraham dan Sarah, namun, dalam ketidaksabaran mereka, upaya mereka menghadirkan seorang ahli waris malah membawa kesukaran. Pertama, terjadi konflik antara Sarah dan Hagar, dan beberapa waktu kemudian antara Ismaek dan Ishaq. Keturunan Ismaek kelak menjadi musuh bebu yutan umat Allah, sebagaimana terungkap dalam naratif perjanjian lama, dan tak kunjung usai sampai zaman ini di antara Israel dengan tetangga Arab mereka. Kita tidak mungkin menggenapi kehendak Allah melalui kekuatan pribadi kita, upaya kita malah menciptakan jauh lebih banyak masalah dibanding solusi. Dampak pelajaran ini cukup luas dalam kehidupan kita. Jika Allah telah menjanjikan sesuatu, kita harus berlaku setia dan sabar sambil menanti penggenapannya menurut waktunya. Secara teologis, kehidupan Abraham meneladani doktrin sola fide, pembenaran melalui iman saja. Paulus menggunakan Abraham sebagai contoh doktrin ini sebanyak dua kali. Di dalam kitab Roma, pasal keempat secara khusus menggambarkan pembenaran melalui iman dalam kehidupan Abraham. Argumen yang serupa ditemukan dalam kitab Galatia, di mana Paulus menunjukkan bahwa baik orang non-Yahudi maupun orang Yahudi merupakan ahli waris berkat-berkat Abraham melalui iman. Acuannya ditemukan dalam kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Iman Abraham dalam janji Allah sedemikian rupa sehingga Allah menyatakan dirinya orang benar. Sehingga prinsip Roma 3 ayat 28 terbukti, Abraham tidak berusaha membenarkan diri. Iman atau kepercayaannya dalam Allah sudah cukup. Kita dapat mengamati kasih karunia Allah bahkan dalam bagian awal perjanjian lama. Injil tidak dimulai dengan kelahiran dan kematian Yesus, melainkan di kitab kejadian. Di dalam kejadian 3 ayat 15, Allah berjanji bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Para teolog meyakini bahwa ini adalah pertama kali Injil diperkenalkan dalam Alkitab. Sisa perjanjian lama mencatat aplikasi Injil kasih karunia Allah melalui garis keturunan set. Panggilan Abraham merupakan salah satu langkah dalam kisah keselamatan. Paulus mengajar bahwa sebelumnya Injil telah dikabarkan kepada Abraham ketika Allah berfirman padanya. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Pelajaran lain yang kita peroleh dari kehidupan Abraham ialah bahwa iman tidak dapat diwariskan. Di dalam Matius 3 ayat 9, Lukas 3 ayat 8, dan Yohanes 8 ayat 39, kita belajar bahwa bernenek moyangkan Abraham tidak cukup dalam memperoleh keselamatan. Bagi kita, tidaklah cukup jika kita dibesarkan dalam rumah tangga Kristen, kita tidak bersekutu dengan Allah atau diperbolehkan masuk ke surga berdasarkan iman orang lain. Allah tidak diharuskan menyelamatkan kita hanya karena latar belakang kita dari umat Kristen. Paulus menggunakan Abraham sebagai ilustrasi dalam Roma 9, ketika ia mengajar bahwa tidak semua keturunan Abraham diselamatkan. Dalam kedaulatannya, Allah memilih siapa yang akan selamat, namun keselamatan itu datangnya melalui iman yang sama dengan iman Abraham. Pada akhirnya, kita melihat bahwa Yakobus menggunakan kehidupan Abraham sebagai ilustrasi bahwa iman yang tak terbukti melalui perbuatan adalah iman yang mati. Dalam ilustrasinya, Yakobus menggunakan kisah Abraham dan Ishaq di atas gunung Moria. Pengakuan kebenaran Injil tidak dapat menyelamatkan. Iman yang hidup harus menghasilkan tindakan dan perbuatan yang taat. Iman yang membenarkan Abraham di hadapan Allah adalah iman yang menggerakkan dirinya untuk mengorbankan Ishaq dalam ketaatan kepada pekai rentah Allah. Abraham dibenarkan oleh imannya dan iman itu terbukti dalam perbuatannya. Kita melihat bahwa Abraham adalah teladan yang luar biasa. Bukan karena ketakwaannya atau kehidupannya yang sempurna, karena ada kalanya ia gagal. Melainkan karena kehidupannya mengungkapkan begitu banyak kenyataan tentang kehidupan Kristen. Allah memanggil Abraham di antara jutaan orang di bumi untuk menjadi sasaran berkatnya. Allah menempatkan Abraham dalam peran kritis dalam kisah keselamatan yang mencapai puncaknya pada kelahiran Yesus. Abraham adalah teladan iman dan harapan dalam janji-janji Allah. Kita harus hidup sedemikian rupa sehingga pada akhir hayat, iman kita seperti iman Abraham menjadi contoh yang patut diteladani oleh generasi selanjutnya. Doa saya menyertai saudara sekalian, marilah kita menyampaikan doa syafaat, ya Allah, sebagai manusia yang lemah, aku sering dilanda ketakutan. Tolonglah aku untuk melihat dan merasakan kasih serta kepedulianmu, di tengah pencobaan dan kesulitan yang kuhadapi. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Terima kasih telah menonton. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapak. Malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah engkau berikan kembali bagi kami. Bapak surgawi, Tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihimu, bukan karena kami pantas atau layak. Namun karena kasih karuniamu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak dihadapanmu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tanganmu. Biarkanlah kami bisa memuliakanmu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan, menjadi pengingat untuk kita semua. Bahwa tuntunan dari roh kudus, akan selalu memberi jalan keluar, bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.